Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Misharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat, walaupun kita masih belajar di rumah saja. Pekan ini kita sudah memasuki tema 4 yang berjudul tentang Globalisasi. Dan pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu tentang Text Explanation. Yuk kita simak dengan seksama penjelasan video berikut ini. Text Explanation Text Explanation adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun sosial. Tujuan Text Explanation Text Explanation diantaranya mempunyai tujuan, yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi, yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri Text Explanation Sangat mudah membedakan teks eksplanasi dengan teks lain, dikarenakan teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus. Di antaranya, satu, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif. Selanjutnya, Struktur Text Explanation Pernyataan umum atau pembukaan Berisi statement atau pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya atau proses terbentuknya. Urutan, sebab akibat, atau isi Berisi tentang detail penjelasan proses secara urut Interprestasi Berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik yang dijelaskan Contoh teks eksplanasi James Watt, sang penemu mesin uap James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Grenoche, Skotlandia Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya Prof. John Robinson mengenalkan tentang mesin uap Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Unit atau SI Seperti yang kita kenal sekarang, ia dikenal sebagai penemu yang memberikan dampak positif bagi manusia Oke teman-teman, cukup sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang tersedia di Google Classroom Setelah itu, di foto jawabannya dan di upload di kolom private komentar Selamat menikmati